hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik untuk video kali ini saya masih berada di pasar buah Pasar Pan Pasuruan ya untuk informasi hari ini mungkin tentang pisang ini pisang yang dipasok dari Malang temen-temen ya yang berada di pasar buah Pasar Pan atau di utaranya di sampingnya sebelah utara Pasar Buah Pasar Pan coba kita lihat pisangnya ini banyak yang beli ini banyak pedagang yang beli di sini ya mungkin karena harganya lebih miring temen-temen ya di sini sudah ada harganya tersendiri temen-temen dan sistemnya grosir sini ya ini mulai ada pisang candi pisang hijau yang banyak ini pas yang hijau ya temen-temen ya Nah itu pisang candi juga yang masih hijau masih belum tua banget kita lihat loh ini banyak pembeli yang berada di sini ini pun sudah banyak yang pesanan sudah banyak dipesan orang itu informasinya seperti itu temen-temen ya nah ini ibu-ibu ini ini pisang pisang hijau yang bagus itu lain itu panik pisang hijau harganya pun antara lima puluh sampai seratus ini ya mungkin kalau seperti ini mungkin 60 80 ya seperti itu ya temen-temen ya jadi pilihannya banyak ini sangat melimpah sekali ini yang disebelah gelap ya ini posinya lah itu itu banyak yang beli gedang marlin atau pisang marlin itu dibawa ke pasar buah sana harganya kalau seperti itu antara 10 sampai 15 ribu temen-temen ya pisang marlin dikonsumsi sendiri juga enak bagus ya ataupun dijual lagi ini pisang marlin ya kalau ini mungkin 10 ribuan temen-temen seperti ini harganya kurang lebih 10 ribu pisang marlin marlin lainnya ada pisang hijau juga intinya kalau harganya sesuai kondisi barangnya temen-temen ya nah yang Pak pakai kopiah hitam itu kaos biru itu yang punya usaha di sini asli orang orang malang jadi banyak di sini ini sistemnya grosir sistemnya grosir ya temen-temen ya Nah ini enggak tahu ini pisang dari mana ini sudah tiba langsung menuju ke pasar buah-pasar pan di pasar buah-pasar pan juga banyak hal ini seperti ini Bapak ini beli harganya pisang candi ini 10.000 cuman 10.000 ya temen-temen ya harga grosir dan di 10.000 pasar buah yang pasokannya dari Malang seperti ini ini juga pisang candi kalau ini antara 35 sampai 60 kalau yang seperti ini pisang candi ya temen-temen ya Hai jadi macem-macem harganya meskipun gitu harganya sudah ditentukan karena sudah grosiran harga yang paling rendah ya ini pisang hijau ya pisang hijau yang bagus yang pas sebelah tengah itu teman-teman ini tetangga saya ada yang mau beli informasinya mau ada hajatan pernikahan latur saya tanya ini ada beli dua beli dua tondun atau satu curung beli dua yang besar-besar ini harganya 150 berarti nah ini seperti ini ini harganya 150 dapat dua berarti harganya persatunya 75 nah itu itu ya teman-teman ya masih milih memilih dia dapat harga yang 150 ribu dapat dua harganya 75 ribu per satu tondun tidak semuanya harga segitu karena disitu sudah ditandai sama orangnya kiriman dari Malang jenis pisangnya dan juga kualitas fisiknya bentuknya seperti itu ya ini sudah transaksi ini sudah dibayar ya yaitu yang punya usaha yang dari Malang itu bapak-bapak yang menerima punya ini teman-teman uangnya yang kaos biru lah yang satunya yang bayar ini tetangga saya teman-teman uangnya 200 di kembaliin 50 ribu jadi harganya 150 ribu kalau bapak yang kaos coklat ini ini kulit panggulnya ini di bawah ini ya ini yang mau rencana dibuat hajatan yang punya ini teman-teman orang Malang yang asli ini pisang candi kalau yang daerah sini harganya kurang lebih 35 dan sebelasan 4060 lainnya ini yang harganya 751 tondun 2 150 stoknya banyak temen-temen ya seperti ini hari Sabtu hari Selasa banyak tapi tidak pasti kalau yang di pasokan dari Malang ini tapi yang dari Pasarbuas sendiri itu kalau hari Sabtu sama selasa yang banyak pisang atau buah-buahan yang lainnya Hai numpang video Pak ini masih sibuk menata ambil bisa beragak keliru harganya bakulin pisang marlin juga banyak kalau mbak-mbak ini ibu-ibu itu itu pedagang pisang marlin dari tadi milih pisang marlin antara harga 10 sama 15 ribu uang ibu-ibu itu mengambil lain seperti ini pisang gaji teman-temannya biasanya dibuat makan burung kalau zaman dahulu kala itu biasa dibuat bayi bayi berapa lahir itu ya beberapa minggu dikasih pisang ini pisang gaji ini temen-temennya dan juga kondisi sangat bagus-bagus loh pisang cantinya ini sebelah utara-utara dari Pasarbuas ya temen-temennya sampingnya Pasarbuas ini juga ada ini tak puis yang ini sama ini pasokan dari Malang tapi dengan juragan yang berbeda ya pengusaha yang berbeda tapi sama-sama pasokannya dari Malang Hai ini ibu-ibu ini seperti masih harganya kurang transaksi atau beli pisang marlin boleh dari tadi pagi pagi dia dapat diusung sana diapa diusung sana kalau disana sendiri pasar buah pasar pan harus pintar-pintar tawar-menawar disana kalau bisa menawar harganya bisa sangat rendah sekali atau sangat murah sekali seperti ini di pisang marlin ya sama pisang hijau biasanya kalau beli dikit seperti ini dibuat hajatan temen-temen pasang marlin ini harganya kurang lebih 10 jual seperti itu sangat murah lah ya jadi intinya ini informasi mudah-mudahan sangat bermanfaat apabila ada punya usaha yang berkaitan dengan pisang ini bisa main-main ke pasar buah bisa langsung beli di pasar buahnya sendiri ada banyak pilihannya ataupun yang mau beli grosiran juga bisa ada di sampingnya yang masukkan dari Malang seperti ini mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat ya teman-teman ya bagi kita semua maupun bagi yang yang pedagang pisang ini pisang parlin ini ini pagi jam segini saya kurang lebih antara jam 6 setengah 7 ini berada di pasar buah pasar pan tapi saat ini saya berada di sebelahnya yang untuk pasokan dari Malang ini ya ini pisangnya ini ini pisang candi ya jadi yang berada di saat ini untuk saat ini yang ada yang saya infokan ini ada pisang hijau pisang candi pisang gaji tadi dan juga pisang marlin mungkin kurang lebih ada empat macam di sini ya mudah-mudahan teman-teman yang membutuhkan dari salah satu empat macam buah pisang yang tadi bisa merapat ke sini untuk meramaikan pasar buah pasar pan ya Pasuruan Jawa Timur yang arahnya arah ke Bromo nanti di sini tinggal milih teman-teman ya mau buat keripik pisang bisa pisang hijau ini buat apa godo bisa godo gedang goreng nah ini gedang candi ini jadi bermacam-macam pilihan ini dari pedagang banyak yang mau beli itu dari luar kota Pasuruan teman-teman ya ini pedagangnya dan juga pedagang eceran juga ada biasa dipotong-potong jadi kecengkehan atau sisiran itu juga banyak nah ini pisang yang penting intinya kalau pisang itu nggak ada habisnya nggak ada musimnya ada terus apalagi di pasar buah Pasar Pannya itu bermacam-macam pisang ada disitu karena banyak pasokan dari mana-mana ada disitu ya termasuk dari petani daerah Pasar Pan sendiri nah seperti Bapak Ibu ini mulai dari tadi cuma tawar-menawar masih belum dapat-dapat pisangnya ini mungkin belum kurang cocok lah harganya mungkin kalau tapi kalau yang Ibu ini spesialis pembeli Marlin dari tadi pagi musung Marlin nggak berhenti-berhenti temennya nggak selesai-selesai mudah-mudahan yang usaha yang dagang yang pembeli mudah-mudahan sama-sama mendapatkan hasil ya teman-teman ya saya doakan seperti itu jadi kalau di Pasar Buah sendiri Pasar Buah Pasar Pan sendiri itu bukan cuma pisang aja teman-teman ya cuma saya sekarang bahas tentang pisang yang pasokan dari malam tapi yang di Pasar Buah sendiri Pasar Pan itu banyak bermacam-macam termasuk durian rempah-rempah juga ada apel apuka seperti itu ya kunyit lah temulawak dan lain-lain banyak lah lengkuas ya jahe itu banyak rambutan cuma saat ini saya nge-review tentang pisang yang pasokan dari Malang yang harganya grosiran kalau Pak ini yang bajunya dipingkis itu kelihatan perutnya itu kulit panggulnya temen-temen ya apabila membutuhkan bantuan bisa menyuruh Pak ini ngasih pekerjaan Pak ini ya ini mungkin sampai kelaparan dia sampai makan pisangnya ya temen-temen ya karena dari pagi dari pagi ngusung pisang terus ya temen-temen ya mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe ya